Anjing-anjing di depan kita, ditinggalkan oleh manusia di Antartika. Mereka menemukan sekawanan burung. Alan yang lapar berteriak pada burung-burung. Burung-burung takut pergi. Berta mengawasi Alan. Ia harus mengatur ulang rencana penangkapan burungnya. Ia hanya mengirim beberapa ekor anjing ke satu sisi untuk mengulur waktu mereka. Kemudian ia menggonggong pada Alan lagi. Alan harus tetap tinggal. Tidak ada lagi yang main-main. Kemudian, Berta pergi ke sisi lain dari kawanan burung-burung. Dan diam-diam berbaring. Perlahan-lahan mendekat. Ketika waktunya tepat, dia menggonggong dua kali pada anjing-anjing. Anjing-anjing bergegas keluar dari samping. Sebuah lari gila untuk burung-burung. Perburuan sedang berlangsung. Akhirnya mereka bisa makan sampai kenyang. Berta duduk. Anjing-anjing mengambil mangsa di mulut mereka. Mangsa ditempatkan di depan Berta. Dia mengambil pilihannya. Berta mengambil yang terbesar. Sisanya dibagi rata. Tapi bukan Alan. Alan berbaring di tanah dan memohon. Hanya untuk dikejar dengan giginya yang tanggal. Dan kemudian pasangan yang lebih baik. Perlahan-lahan melamun. Dan ia akhirnya bisa makan. Dengan kerja sama tim yang hebat. Anjing-anjing ini telah hidup di Antartika selama 50 hari. Pada malam hari. Dan mereka bisa melihat Aurora Borealis dengan segala kemegahannya. Pemandangan langka untuk dilihat. Anjing-anjing itu sangat gembira. Mengamati langit. Menangkap sekilas Aurora Borealis di atas salju. Melompat dan bermain di salju. Mengejar dan bermain. Dan kemudian salah satu anjing. Salah satu anjing terjatuh dari bukit. Semua orang bergegas untuk memeriksanya. Dia terluka parah sehingga tidak bisa bergerak. Anjing-anjing itu takut ia akan kedinginan. Mereka duduk di sekelilingnya untuk membuatnya tetap hangat. Seiring dengan berlalunya hari. Salju perlahan-lahan menutupi mereka. Sampai mereka terbungkus rapat. Anjing-anjing lapar dan kedinginan. Mereka harus mencari makanan lagi. Sekarang anjing yang jatuh dari bukit itu telah mati. Kelompok itu sedih untuk pergi. Tetapi mereka memilih untuk pergi karena mereka lapar. Hanya Alan yang tidak mau menerimanya. Ia tetap berada di sisi temannya. Satu persatu, anjing-anjing itu menghilang di telan salju dan angin. Ia masih ingin tinggal sedikit lebih lama. Akhirnya, ketika Alan berangkat lagi. Badai salju membuatnya kehilangan rekannya. Ia memanggil beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ia tersesat bersama rekannya.